Pemirsa KPU Musi Banyuasin melakukan perampingan jumlah TPS untuk pilkada mendatang dari sebanyak 1.958 TPS di pemilu Februari lalu menjadi sebanyak 1.002 TPS untuk pilkada. KPU Musi Banyuasin melakukan perampingan jumlah TPS untuk pilkada mendatang dari 1.958 TPS di pemilu Februari lalu menjadi 1.002 TPS untuk pilkada. Ketua KPU Mubas Sigit Nugroho menjelaskan, jika perampingan tersebut dikarenakan jumlah mata pilih pada pilai kemarin, jumlah mata pilih per TPS maksimal berjumlah 300 mata pilih, sementara untuk pilkada jumlah maksimal mata pilih per TPS berjumlah 800 mata pilih. Ditambahkan Sigit Nugroho, pihaknya juga sedang mengkaji perubahan jumlah TPS tersebut ke KPU Pusat dari 1.002 menjadi 1.017 TPS. Jumlah TPS? Dahulu pada saat pemilu legislatif itu jumlah TPS kita 1.958. Pada saat pemilu kada ini kita rampingkan menjadi 1.002 TPS. Akan tetapi kita sudah mengusulkan kepada KPU Provinsi dan KPU Dari agar terjadi penambahan kembali menjadi 1.017 TPS. Nah, kenapa bisa terjadi perampingan? Karena jumlah mata pilih per TPS pada saat legislatif itu hanya 300 mata pilih maksimal. Nah, kalau pada pilkada ini maksimal 800 pemilih dalam satu TPS. Tetapi kita mengambil rata-rata antara 500 sampai 600 mata pilih per TPS. Itulah kenapa terjadi perampingan jumlah TPS di dalam penyusupan Indonesia.